Terima kasih telah menonton. Pada dasarnya kita sebenarnya awalnya, di awal tahun ini kita menyentuh topik Alzheimer buat drama musikal yang kita buat. Awalnya itu cuma sekedar untuk mau jadi bumbu aja, tapi setelah kita makin gali-makin gali, itu kayak kita tertarik buat tau apa. Ternyata kita baru sadar di sekitar kita pun banyak yang ternyata menderita penyakit ini gitu. Makanya kita ngerasa mungkin dengan kita mengikuti aktivitas ini, kita bisa belajar lebih, kita bisa mengerti perasaannya. Selain itu juga, kita juga pengen kontribusi, sebagai musisi kita ingin kontribusi sih selalu. Kalau buat kita sih yang pasti kita pengen merasakan gimana perasaan jadi caregiver sih itu ya. Jadi maksudnya kita pengen ngerasain emosinya seperti apa, lalu harapannya sih kita yang pasti pengen menghibur ODD ini. Jadi paling nggak kita ya ngasih sedikit penghiburan buat mereka. Ayo bareng nyanyi semuanya. Yuk intro. Yes, opa nyanyi kalau gitu. Alas deh yuk. Alas deh yuk. Kalian tepuk tangan. Dan tegik tolong aja. Yes. Yeeeeh. Harus punya ketang dulu. Papaji. 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 Bapak 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 B Dan daging dorokan yaw Dan daging ganti sulte tene Tunya segini haupan yaw Hari ini tadi udah ngasih penghiburan ke opat Kita main musik bareng-bareng Buat bikin opat juga happy Dengan anak-anak muda Jadi kita sebagai anak muda pun ada kontribusi kepada opat Kalau saya sih Gak tau saya cuma feeling happy aja pokoknya Apalagi setelah nyanyi Jadi rasanya kayak Rasain emosi jadi caregivers kayak gimana Ternyata menyenangkan malahan buat saya Kurang lebih begitu Ya hari ini kita udah Belajar banyak banget Tapi buat aku yang paling berkesan tuh Entah kenapa Hubungan antara opa dan oma bisa segitu lamanya Dan jujur aja aku ngerasa Leki banget Bisa bertemu satu sama lain kalau menurut aku Semoga kedepannya pun juga Cobaan apapun yang ada Opa sama oma tetap stay strong bareng-bareng Dan kalau ada yang kita bisa bantu Kita bisa sekedar nyanyi Kita pasti bakal nyanyi terus Jadi saya berasa datang ke Museum hidup Karena ternyata kita datang ke saksi sejarah Yang masih hidup dan Saya senang banget Ini kesempatan langka Iya Kurang lebih begitu Saya merasa muda kembali Dan memang masih muda Selain bergurau Saya harap Muda pembundi ini juga Menyadari bahwa mereka harapan bangsa Terima kasih Hanya Niin Hanya Menyadari bahwa Sampai Tidak Tidak Om Tidak Tidak